Intro Delegasi negara sahabat dan lembaga donor internasional mengagumi dan mengakui pangkap hebat. Kegaguman itu disampaikan usai mengunjungi kampung KB di Sumpabita, Kecamatan Balocci, Kamis 24 Maret 2022. Ujar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nurlia Sanusi. Kedatangan delegasi negara sahabat oleh DP2-KBP2 dimanfaatkan untuk meluncurkan dapur sehat atasi stunting. Kata Nurlia, di dapur ini dilakukan kegiatan memasak untuk memperkenalkan bahan-bahan lokal yang bergizi seimbang. Mereka sangat merasa bangga, kemudian merasa senang dan mengatakan bahwa satu kata untuk Kabupaten Pangke, Kabupaten Pangke betul-betul hebat. Setelah adanya kegiatan ini, mungkin di BKB ini itu sendiri, apa program-program hebat pandalan selanjutnya? Ya, jadi kita lihat tadi ya, jadi hari ini juga, pada kedatangan duta besar dari sembilan negara, kami juga melancing dahsyat, dapur sehat atasi stunting. Tujuannya ini adalah kami melakukan kegiatan memasak, kemudian memperkenalkan bahan-bahan lokal yang bergizi dan dengan gizi seimbang, supaya kita dapat mengatasi stunting. Dalam hal ini, bahan-bahan memaruhi bergizi, kemudian diberikan kepada orang-orang yang beresiko untuk mencunnya anak-anak stunting, seperti pada ibu hamil, ibu bunyi sui, kemudian remaja-remaja putri. Untuk saat sekarang ini, Kampung Kabe kita ada di maupun satu kampung Kabe. Jadi, Alhamdulillah sampai saat ini sudah tersebar, di tiap kesempatan sudah ada empat kampung Kabe. Tetapi menjadi pekerjaan buat kami lagi bahwa seharusnya, insya Allah untuk tahun berikutnya kami akan membentuk lagi, karena seharusnya dari 103 desa dan Lurang, maka setiap desa dan Lurang itu harus ada satu kampung Kabe. Jadi, dicanangkan insya Allah 2023? Insya Allah akan kami tambahkan lagi dan mudah-mudahan 2 tahun atau paling lama 2 tahun ke depan, kita sudah bisa 103 desa Lurang. Insya Allah, jadi kita usahakan setiap tahunnya minimal 1-2 persen turunnya. Dan untuk saat ini, dari DKKBN, sudah ada kegiatan tim pendamping keluarga. Jadi, memang ini untuk mendampingi ibu-ibu yang mempunyai balita, ibu hamil, kemudian ibu menyusui, dan calon pengantin. Jadi, untuk mengatasi sistem tim ini. Jadi, inilah kegiatan yang sekarang ini sedang berlangsung. Untuk Kabupaten Pantop sendiri, kita sudah mempunyai 766 tim pendamping untuk Kabupaten Pantop yang berakteri setiap hal ini, dan melaporkannya melalui laporan online LCMIL. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, betul-betul jika terlaksana dengan baik, bisa kita turunkan secara sampai ke mudah-mudahan di 2026 sesuai dengan harapan Bapak Bupati, seros panting di tahun 2026. Saat ini lanjutnya, dipangkep ada 51 kampung KB, di mana setiap kegiatan ada 4 kampung KB. Di tahun kedua, kita bawa mereka, apa yang saya disampaikan dalam ambasadop ini, kita bawa ke lapangan, lihat secara langsung apa yang kita bicarakan di ambasadop ini, ke lapangan. Skenaryonya, di tahun ketiga, kita akan memetik hasil dari kemudian-kemudian gini, seperti misalnya kolaborasi, yang kolaborasi dengan berbagai negara. Berbagai negara sudah menyampaikan tadi rasa ketertarikannya terhadap apa yang mereka lihat. Dan setidaknya dengan membawa mereka ke sini, ini pada duka besar, istilahnya pernah ke panggung. Kenal, jumpa dengan Bupati, panggung. Jadi nanti kita bisa datang kembali lagi ke sini, apa-apa sudah di. Tapi dari kami, kita akan menggalang terus ini, karena ini skenario jangka panjang. Tahun pertama itu sosialisasi, tahun kedua kita bawa mereka ke lapangan, yang kegiatan tahun pertama masih berjalan di tahun kedua. Ya, ambasadop ini, negara-negara itu kan banyak kejalanan. Cuma sebenarnya sudah ada sekitar 10-11, ini kita bawa ke lapangan, kita lihat. Nanti di tahun ketiga, yang sudah melihat di lapangan, akan kita kumpulkan lagi, kira-kira apa yang bisa kita kerjasamakan. Tadi misalnya, Pak Bupati menyampaikan masalah di dunia, keingkatan kemampuan kelas-kelas para bidang, kita kira, nah ini bisa kita, saya akan bicarakan, bagaimana untuk mendukung, kalau kemampuan kemampuan kemasan para bidang. Tadi di lapangan-lapangan, kita tidak sudah lihat, dan menanyakan apakah signalnya bisa menjangkau, misalkan kemampuan, nah ini mungkin kita akan bicarakan nanti, setidaknya bisa mencatat, saya gerak. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih.